Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bersyukur lagi sahabat-sahabat sekalian Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman Untuk kita lihat-lihat pohon yang ada di belakang saya ini teman-teman Kita belajar bersama mengenai pohon yang saya pegang ini teman-teman Ini adalah pohon dari family Tiftro Karpasa ini teman-teman Dari Marga Sorea Untuk nama lokalnya pohon ini adalah meranti batu ini teman-teman Meranti batu atau nama botaninya adalah Sorea Pelatih Bagus Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai Sahabat-sahabat sekalian Sorea Pelatih Kalados ini merupakan jenis meranti Yang biasa tumbuh di tempat-tempat perbukitan ini teman-teman Jadi teman-teman kalau ke hutan-hutan Kalimantan ini teman-teman Kalau ingin melihat banyak ditumbuh oleh meranti batu ini Silahkan teman-teman untuk pergi ke daerah perbukitan di Kalimantan ini teman-teman Biasanya jenis pohon ini tumbuh besar di atas-atas bukit yang Biasanya kalau perbukitan di sini itu berbatu ini teman-teman Dan itu biasanya pohonnya besar-besar dengan anakan yang Biasanya kalau pas berbuah itu anakannya banyak sekali di bawahnya ini teman-teman Ini penampakan fisiknya seperti ini teman-teman nanti kita akan melihat kulitnya seperti apa nanti Biar lebih dekat lagi nanti akan kita zoomkan ini teman-teman Karena karakter dari kulit sore plastikal di sini kalau saya lihat ini Ini apa ya alur-alurnya itu sangat dalam ini teman-teman Dan kulitnya kalau sudah diameternya cukup besar biasanya pecah-pecah seperti ini teman-teman Kemudian batangnya ini cukup lurus Batangnya cukup lurus dan penampakan dari tajuknya juga Ini tajuknya kebetulan simetris ini teman-teman Cuma kalau kita lihat dari penampakan daunya ini Apa ya tajuknya ini ringan karena daunya ini kecil-kecil dan memanjang ini teman-teman Dan ini adalah bagian bawah dari kayu meranti batu ini teman-teman Ini kebetulan benirnya tidak kelihatan tinggi ini teman-teman karena ditutup oleh tanah ini Ini benirnya seperti ini teman-teman Dan ini penampakan kulitnya dari luar seperti ini teman-teman Kebetulan ini diameternya sekitar 45 cm Jadi bisa teman-teman perkirakan sendiri Kalau sudah besar kiri-kiri seperti apa Penampakan untuk diameter sekitar 45 cm seperti ini teman-teman Ini sudah beralur ini alur dari kayunya ini panjang-panjang ini teman-teman sampai ke bawah ini Dan ini kulitnya sudah mulai mengupas seperti ini Nah ini Tapi ini apa Lepasnya kulitnya ini kecil-kecil ini teman-teman Seperti ini Ini kalau kita lihat ke atas Batangnya cenderung Yang sering kita jumpai berwarna putih-putih seperti ini teman-teman Di sepanjang batangnya Dan itu kalau kita lihat itu adalah Tajuknya ini teman-teman Bersabangannya Kebetulan ini bersabangannya simetris Kalau kita lihat Kalau kita lihat Apa ya Karena pengaruh daun yang sangat kecil Tajuknya itu Kalau kita lihat dari bawah masih kelihatan langitnya ini teman-teman Jadi tajuknya sangat Sangat tipis Karena daunnya itu kecil-kecil Nah ini Ini penampakan dari Batang ini teman-teman Jadi ini meranti Batu Sore Plastik Lados Kalau dari jauh memang Dari batangnya sudah kelihatan biasanya Jadi itu Beralur Di Apa itu Di batangnya itu Dan alurnya cukup dalam dan memanjang ini teman-teman Teman-teman sekalian ini adalah pohon ya Pohon dari Sore Plastik Lados teman-teman Ini saya mengambil gambarnya sekitar 10 meter dari pohonnya ini teman-teman Nah itu pecah bangannya Pecah bangannya seperti ini teman-teman Ini kebetulan Meranti batu Pada diameter sekitar 45 cm Dan tempatnya ini kebetulan cukup terbuka ini teman-teman Karena ini Ada di dekat sungai dan Di sampingnya itu ada tempat yang terbuka Ini tajuknya ini cukup Cukup rapat ini teman-teman Percah bangannya Nah seperti ini Mungkin kalau batang bebas cabangnya ini sekitar 12 cm ini teman-teman Tidak Begitu tinggi Dan ini dikitar kanan kirinya ini Ini hutan ini teman-teman Nah hutan Alam ini Jadi dikitarnya ini Ini agak terbuka ini teman-teman Jadi Pertumbuhannya ini cukup bagus Dan di belakangnya juga ini ada pohon kumpang teman-teman Atau Miristika ini teman-teman Dan ini pohonnya Pohon dari Sorea pelati klados Teman-teman Teman-teman sekalian ini adalah bibitnya Bibit dari Meranti Batu ini teman-teman Sorea Pelati klados Jadi secara spesifik Kalau kita lihat Bentuk daunnya Bentuk daunnya Panjang seperti ini teman-teman Bentuk daunnya panjang dan di ujung daunnya itu Runcing seperti ini panjang juga runcingnya teman-teman Dan biasanya Secara umum untuk Sorea pelati klados itu Daun penumpuhnya itu Masih bertahan walaupun Daunnya sudah agak tua nih teman-teman Ini daun penumpuhnya ini Masih ada Empat daun penumpuh disini Kalau kita lihat lainnya juga Nah ini Ini daun penumpuhnya juga masih Banyak nih teman-teman Atau setipulannya nih Cukup banyak seperti ini Dan biasanya di ujung dari Batangnya biasanya persegi seperti ini teman-teman Nah ini Persegi seperti ini Ini Sebagai penanda Kalau ini ada Sorea Sorea pelati klados Atau merati batu nih teman-teman Ini bibitnya sudah siap tanam Tingginya sekitar 60 cm nih teman-teman Sudah cukup tinggi Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!